Keterbatasan fisik manusia bukan berarti gak bisa mengenal Tuhan Keterbatasan fisik manusia bukan berarti kita gak bisa untuk menyembah Tuhan yang lebih dalam lagi Ataupun kita gak bisa untuk mengerti dan mengerti tujuan Tuhan Jadi tuh, Tuhan sudah tahu segala sesuatu Tuhan punya rencana dan rencana dalam kehidupan setiap anak-anak muda Setiap orang percaya, setiap manusia yang ada Jadi kita harus selalu sadar bahwa segala sesuatu ini sementara juga Selagi kita sudah mengetahui tujuan kita, ayo lakukan itu Teman-teman bertanya gak, dari mana sih kita mengetahui tujuan Tuhan? Tuhan Ini yang Allah beristirahat Untuk orang-orang percaya Kalau kita gak bisa, kalau kita gak baca Alkitab Satu hari, satu hari, satu masa aja Kalau kita gak baca, gimana kita bisa mengetahui tujuan Tuhan? Saya waktu itu, saya bertanya sebetulnya Karena saya waktu masuk SDT Jangan malah sewa-jangan tidak Saya gak tahu mengapain ya Cuma sepeda makan, minum, tidur Dan mungkin kalau teman-teman yang masih berpikir Tulus SD, SMP SMP, SMA Leng SMK, Leng SDR Habis itu, kuliah, kerja, iklan Kalau pemikiran kita hanya sebatas begitu Berarti kita belum memahami untuk rancangan Tuhan Dalam diri untuk kita berpikirannya Sebenarnya rancangan Tuhan dalam diri untuk kita berpikirannya Sebenarnya rancangan Tuhan dalam diri untuk kita berpikirannya Ternyata tertulis di Alkitab Semuanya Contoh kita bisa ambil di dalam artis 28 Jadikan semua bangsa muridku Jadikan semua bangsa murid itu bukan cuma orang sekolah teologi Ya kan, moja Bukan cuma orang-orang yang jadi pendeta Semuanya bisa Itu satu, kita bisa mengenai tujuan Tuhan Allah adalah kasih Jadi kita seharusnya mengasih orang Allah adalah kasih Itu tujuan Tuhan juga Tujuan Tuhan itu sudah lengkap di Alkitab Tinggal kita sebagai anak Tuhan membaca atau tidak? Kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan atau tidak? Gitu saja Kalau kita memilih untuk mengambil keputusan tidak membuat apa-apa Sekedar datang ke BNB Makan-makan, tak makan makanan Kita makan pulang Udah, begitu saja Ke rumah masing-masing, tidur Kalau pagi-pagi, WA, berkenal kitab, bisa jadi, jatuh Tapi kayak CMA-nya disini tidak ada ya Sebenarnya, setiap nyanyi katanya Itu maksud saya Jadi, kalau kita mau mengerti tujuan Tuhan Ya, masyarakat kita Dan, hal terakhir yang saya menyediakan kepada teman-teman Bagaimana kita seharusnya mengerti mengerti tujuan Tuhan Di dalam Beberapa pasal 12 Ayat 13 Akhir kata dari segala yang didengar Yalah takutlah akan Allah dan perbenaran Allah Pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kebenaran setiap orang Ini adalah kebenaran setiap orang Yaitu apa? Takut sama Tuhan dan Kita Melakukan Firman Tuhan Gak ada cara lain untuk kita Bisa mengerti dan mengerti Jujuan Tuhan Kecuali kita Membuat firman Tuhan Cuma memang Yang saya sadari Dan saya juga sedih jatuh di dalam hal itu Bahwa Problemat di kristenan Sudah mengetahui apa yang benar Tetapi melakukan apa yang Salah Sekalipun yang kubu sudah mengingatkan kepala kita Kalau kita sudah tahu melakukan yang baik Kita harus melakukan Tetapi yang terjadi Adalah Sebaliknya Ini yang terjadi di Israel Makanya Si Salomo nulis Dan itu juga yang terjadi di Salomo Dia jatuh juga di dalam Di dalam dosa-dosa Contohnya itu Dia sampai memiliki banyak istri Itu bisa di Salomo Sama dengan kita Menceritakan kita di mana Mungkin Ini mungkin ya Ada yang Gue yang aku main keyboard Udah bangka sekali ya Ini bukan untuk Tuhan Dia jatuh Kita lebih memilih untuk bermuda diri Daripada memilih untuk membayang Tuhan Itu yang Kita orang-orang kristen Harus sadari Dan di dalam ayat terakhir Dia bilang Ada bergima Kita masih sama-sama ya Karena Allah akan membawa Setiap perbuatan dan pengadilan Yang berlaku Di segala sesuatu yang tersembunyi Entah itu baik Entah itu jahat Jadi ini kita seorang yang harus Tuhan Tuhan Bukan 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 Tuhan 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 Berita Tuhan Sagir Tuhan Saya kalau mau bicara tentang bodi ini perlu banyak yang saya rasakan Karena apalagi ketika saya lihat teman-teman yang bergiat sekuler Kan Tuhan memakai diri itu banyak hal ya Bisa di kantoran, di mana Tuhan sudah berpartan Cuman kan ada juga beberapa yang berpartan untuk sekolah teologi Ada yang untuk menjadi kepati atau apapun itu Tapi saya juga sekarang berpikir Tuhan sejujurnya mau jadi bodi itu bukan apa-apa Bukan ada ya kan Sudah sehari saya ketika harus bisa bekerja Kalau saya menjadi pendeta, saya harus tanya-tanya sama Tuhan Tuhan seperti ini Tuhan Tapi hal itu yang membuat saya berakhir Karena keraguan-keraguan saya kepada Tuhan Membuat saya lebih jauh lagi dengan Tuhan Tuhan itu sebenarnya tidak pernah menjauh daripada kita Walaupun seringkali kita berdua sama Tuhan dan kita berdua Tuhan Kasih yang disayang Tuhan Karena kita maksud Tuhan ini sudah jauh Sebenarnya itu contoh hal yang Tuhan hal yang Iblis Sehingga kita sudah berdua lagi Karena hal kita berdua Tuhan selalu ada sama kita Ketika kita jatuh, ketika kita bangkit, ketika kita berjalan, ketika kita tidur Tuhan selalu ada Karena kembali lagi dengan prinsip tadi Kita ini dengan Sobgar Kita ini disayang Tuhan Kita ini buatan Tuhan Jadi kita harus bertanya kepada sang pencipta Selalu kita mencari teman-teman Ada teman-teman saya Ini kesaksian teman-teman saya Ketika lulus SMA Saya sudah mengerti lah Yang namanya bergaulan Di penan-teman saya sudah mencari teman-teman Ada yang namanya batu binah betengan Ibu pernah pergi Ada yang namanya batu binah betengan Di batu binah betengan itu Ada namanya kolam Misalnya ada umat balam lapang Tetapi katanya orang-orang Kristen yang KTP Mempercayai situ Tuhan Kenapa? Di dalam kolam itu Kita semuanya aduan tidak boleh terkecoh Di dalam kolam itu Ada batu Terus ada Kayi merah Ada alkitab tapi ada keris Terus orang pernah datang pergi berdua di situ Kenapa mereka berdua itu? Karena mereka tidak mengerti hujuan Tuhan Itu sama dengan pencipta berhala Tetapi kenapa mereka sampai pergi ke situ Sampai berdua di dinding Kan ada dinding juga Habis berdua di dinding Begabatunya Lupa Tuhannya di mana? Karena tidak mengerti hujuan Tuhan Iya kan? Ada yang pernah pergi gak deh Di waktu berdua itu Banyak di Melalu Kalau saya bisa seringkan sama teman Di Melalu itu Kondisinya Orang Kristen memang Banyak orang Mayoritas Beja di mana-mana Tetapi Yang saya tahu Kristennya cuma sekedar Kristen-Kristenan Kristen jangan biar berlain Kristen jangan nyete Jadi saya juga Sini misaksian Saya juga berkumpul sama Bersama saya Pak Tenado Yang cuma Aduh Kehidupan Kristennya Kacau balang Karena gak mengerti rumah kami Situat-situat Jadi So teman-teman Kita Menerti lagi Tujuan Tuhan Memilukan kita apa Caranya Kita bersama-sama kita Karena Ya kita sudah jelas Menjelaskan Tujuan Tuhan Tuhan bisa memakai kita Dimanapun Kapanpun Bisa di tempat kerja Bisa BKMB Bisa di sekolah Dimanapun Itu pasti Tuhan pakai Masakan kita Menerti Memiliki Tuhan Namun dengan Tuhan Amin Amin Sampai jumpa Terima kasih.